Pandemi COVID-19 membuat ekonomi sejumlah kawasan terperosok ke jurang resesi. Salah satu yang terdampak adalah kawasan Asia. Perekonomian Asia masih sakit. Krisis kali ini lebih parah dari krisis finansial Asia dan juga global atau krisis lainnya beberapa puluh tahun lalu. Dampak pandemi virus terhadap perekonomian kawasan sangat luas dan juga sulit diperkirakan. Kita ulas di pagi hari ini. Jadi macan 60 tahun, ekonomi Asia kini bagaikan kucing. Kita lihat sementara dulu bagaimana penuruman PDB Asia dalam sejarah. Kita lihat yang paling pernah terdampak adalah pada krisis minyak di pasar dan juga pasar modal yang rontok di tahun 1978. Begitu kita lihat di bawah 2 persen bahkan PDB Asia dalam sejarahnya. Dan juga pernah menyentuh angka yang dalam juga atau koreksinya sangat dalam di bawah 2 persen juga ketika di tahun 2003. Begitu ketika terjadi krisis finansial di kawasan Asia. Lalu di tahun 2008 krisis finansial secara global juga koreksi untuk PDB Asia secara keseluruhan juga mengalami kontraksi. Dan bahkan di tahun 2020 juga masih akan mengalami kontraksi ketika COVID-19 menyapa kawasan atau negara-negara yang berada di kawasan Asia dan juga global tentunya. Secara keseluruhan perekonomian global diprediksi akan terkontraksi sampai 3 persen. Bahkan tahun ini juga angka lebih parah dari kontraksi selama krisis keuangan global 2008 sampai 2009. Sekaligus juga menjadi penurunan paling tajam sejak Great Depression di era 1930-an. Kalau kita lihat IMF memproyeksikan perekonomian Asia ini di tahun ini tidak akan mengalami pertumbuhan sama sekali alias 0 persen pertumbuhan ekonomi Asia atau tidak tumbuh begitu ya. Dalam proyeksi terbaru IMF juga terhadap Asia Pasifik posisi tersebut juga merupakan posisi terendah sekaligus pertama kali terjadi di dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Pemerintahan di semua negara juga atau tentunya di negara-negara Asia sudah mengambil sejumlah langkah untuk meminti bergasi dengan tetap mengutamakan dukungan langsung pada sektor kesehatan. Langkah itu juga diperkuat pula dengan paket-paket stimulus demi menopang sektor-sektor perekonomian yang terimbas. Termasuk usaha kecil dan menengah terus bank-bank sentral di kawasan Asia juga sudah mengeluarkan amunisinya berupa pemangkasan suku bunga acuannya terus memperkuat likuiditas sampai dengan kuantitatif isingnya. Nah pertumbuhan ekonomi di kawasan memang merosot dikarenakan sejumlah negara-negara dengan ekonomi yang besar di Asia juga turut terperosok ke jurang resesi. Kita lihat sama-sama ya. Nah ini dia negara-negara di kawasan Asia di mana Asian Development Bank atau ADB melihat bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi telah menarik kembali Asia ke jurang resesi. Ini adalah kali pertama sejak 6 dekade Asia berkembang. Jadi ada 45 negara sudah mengalami kemerosotan dan Asia pun jatuh ke jurang resesi. Ekonomi Asia menurut ADB ini diproyeksikan akan menyusut kurang lebih negatif 0,7 persen di tahun 2020 ini. Dan ADB juga memproyeksikan ekonomi Asia akan kembali tumbuh di tahun 2021 sebesar 6,8 persen. Memang resesi kali ini tak main-main baik negara maju ataupun negara berkembang semuanya berpeluang mengalami kontraksi ekonomi di perekonomiannya masing-masing. Kalau kita menggunakan definisi resesi sebagai penyusutan output selama 2 kuartal berturut-turut maka ada 5 negara di kawasan Asia yang sudah sah mengalami resesi. Kita lihat sama-sama. Nah ini dia kelima negara di Asia yang sudah mengalami resesi sah begitu ya. Di mana di kuartal 1 2020 Jepang itu pertumbuhan ekonominya negatif 1,8 persen. Sementara di kuartal 2 2020 negatif 9,9 persen. Hongkong juga mengalami resesi karena sudah 2 kuartal berturut-turut. Kita lihat negatif 9,1 persen di kuartal 1 dan negatif 9 persen di kuartal 2. Di Singapura juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi negatif 0,3 persen di kuartal 1 2020 dan di kuartal 2 negatif 13,2 persen. Sangat dalam resesi ataupun koreksi yang terjadi di pertumbuhan ekonomi Singapura. Sementara itu di Thailand juga mengalami koreksi negatif 2 persen di kuartal 1 dan di kuartal 2 adalah negatif 12,2 persen. Mirip-mirip dengan Singapura koreksi pertumbuhan ekonomi Thailand. Sementara Filipina menjadi yang terdalam di kawasan Asia Tenggara juga adalah negatif 16,5 persen di kuartal 2. Di kuartal 1nya adalah negatif 0,7 persen. Memang kalau kita lihat ekonomi negara-negara ini juga mengalami kontraksi yang sangat dalam pada kuartal kedua masing-masing. Seiring dengan semakin merebaknya wabah COVID-19 serta pembatasan mobilitas publik sebagai bentuk upaya pengendalian wabah. Bayangkan saja untuk sekelas negara berkembang seperti Thailand dan juga Filipina yang biasanya memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ini harus merasakan getirnya penyusutan output sampai dengan double digit. Lockdown yang marak diterapkan di beberapa negara juga membuat pukulan ganda bagi perekonomian. Baik dari sisi permintaan maupun sisi rantai pasok. Jika kita lihat fenomena krisis tahun 1997 di Asia dan juga tahun 2008 ini secara global pemicunya adalah krisis di sektor keuangan yang merembet ke sektor real. Namun yang membedakan atau berbeda dengan ini, ini adalah krisis yang dimulai dari fenomena kesehatan masyarakat yang merembet ke sektor real dan juga sektor keuangan. Jadi kita lihat Asia bagian selatan akan menjadi kawasan yang terkena dampak paling parah. India akan terkontraksi juga paling parah. Kalau kita lihat ini dia kontraksi ekonomi kita bandingkan antara India dan juga China. Karena kalau kita tahu bahwa India dan juga China menjadi negara dengan ekonomi terbesar juga di dunia. Kalau saya tidak salah India itu peringkat 5 sedangkan China itu adalah peringkat 2 ekonomi terbesar di dunia di tahun 2019. Kita lihat perbandingannya. India di kuartal 1 2020 masih bisa tumbuh 3,1 persen namun di kuartal 2 harus negatif dalam. Yaitu koreksi dalam negatif 23,9 persen secara year on year. Sementara itu kalau yang menjadi pemberatnya adalah sektor konstruksi koreksinya sangat dalam 50,3 persen. Di susul hotel dan transportasi negatif 47 persen. Manufaktur negatif 39,3 persen. Pertambangan negatif 23,3 persen. Keuangannya juga negatif pertumbuhannya 5,3 persen. Sementara utilitas negatif 7 persen. Yang masih bisa tumbuh di India adalah sektor pertaniannya yaitu plus 3 atau tumbuhnya 3,4 persen. Sementara itu kita lihat China dengan ekonomi kedua terbesar di dunia. China itu di kuartal 1 2020 memang mengalami koreksi negatif 6,8 persen. Tapi dia bisa berbalik arah atau bisa recovery dengan cepat dengan pertumbuhan di kuartal keduanya yaitu 3,2 persen. Memang kalau kita lihat ini koreksi China hanya terjadi di kuartal 1 karena melakukan lockdown yang sangat besar-besaran. Di awal-awal corona itu merambah di kawasan China melakukan lockdown dan kuartal 1nya terdampak negatif 6,8 persen. Dan di kuartal 2nya bisa naik recovery dengan cepat. Memang pulih dari corona setelah lockdown langkahnya pemerintah itu menopang ekonominya. Karena kita tahu sejumlah stimulus juga diberikan oleh pemerintah China dan juga bank sentral China untuk bisa memberikan likuiditas kepada korporasi dan juga menambah likuiditas di tengah-tengah masyarakat. Dan bisa dikatakan ekonomi China diprediksi akan pulih di tahun 2021 yaitu menjadi 7,7 persen. Kalau kita lihat China ini mengalami koreksi yang sangat dalam tentunya ya. Dan ada juga salah satunya adalah Jepang. Nah Jepang itu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia dan kalau kita tahu Jepang itu menjadi kedua terbesar di kawasan Asia setelah Tiongkok ini. Nah ketika negara-negara ini atau negara-negara besar saja mengalami koreksi di pertumbuhan ekonomi mereka masing-masing di kuartal 2. Bagaimana dengan Indonesia yang menjadi negara berkembang? Kita lihat ya. Nah ini dia. Ekonomi Indonesia kita tahu bahwa mengalami kontraksi yang sangat dalam 5,32 persen di kuartal 2 tahun 2020. Walaupun masih tumbuh begitu ya di kuartal satunya 2,97 persen tapi sudah mengalami penurunan dari kuartal 4 di Desember 2019 lalu. Jadi turun dari 4,97 menjadi 2,97 lalu turun lagi menjadi 5,32 persen. Apa saja yang menjadi pemberat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini? Sektor konsumsi sangat dalam terdampaknya kita lihat negatif 5,51 persen ini secara year on year-nya dan konsumsi pemerintah juga yang diharapkan bisa menjadi dewa penyelamat untuk perekonomian Indonesia. Nyatanya juga masih belum bisa menjadi penyelamat ya bagi perekonomian Indonesia karena masih tumbuh negatif 6,9 persen secara year on year. Dan kalau kita lihat ini di sektor investasi juga masih koreksi negatif 8,61 persen sementara ekspor-impornya juga masih cenderung terkontraksi. Ekspornya kontraksi negatif 11,66 persen secara year on year sementara impornya juga koreksi 16,96 persen. Impornya juga sangat dalam koreksinya padahal kita tahu impor untuk Indonesia itu adalah barang modal, bahan baku dan juga untuk produksi di industri-industri. Nah kuartal 3 2020 Indonesia juga masih diprediksi akan mengalami kontraksi yang sangat dalam. Ini juga yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020 atau kuartal 3 2020. Dan diprediksi juga di secara full year atau secara satu tahun ini di perekonomian Indonesia masih akan mengalami kontraksi. Nah itu dia bagaimana gambaran perekonomian Asia yang masih sangat suram atau sangat suram di tahun 2020 ini. Dengan negara-negara penopangnya tentunya yang masih menjadi atau terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu kalau kita lihat semuanya berada di teritori negatif tentunya masih ada harapan begitu untuk bisa memperbaiki perekonomian Asia di tahun 2020. Jangan lupa sejumlah stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga negara-negara yang berada di kawasan Asia. Bahkan IMF memperkirakan kinerja perekonomian Asia masih baik ketimbang kontraksi ekonomi di kawasan lainnya. Perlu ada kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani pandemi ini secara cepat dan tepat. Agar pembunuhan ekonomi di kawasan Asia bisa dengan cepat dilakukan. Jangan lupa kita sebagai masyarakat turut bisa berkontribusi dengan mematuhi protokol kesehatan. Agar kesehatan terjaga, corona teratasi dan ekonomi Asia kembali menjadi macan dunia. Terima kasih telah menonton!